Jelang momen Natal dan Tahun Baru, harga salah satu bumbu dapur dan kebutuhan pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan. Seperti terpantau di pasar Dolopo, harga cabai rawit di sini dijual Rp95.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir bertahap dari Rp60.000 ke Rp80.000 hingga saat ini. Ironisnya sejumlah pedagang di pasar ini hanya sedikit yang bertahan jualan cabai rawit. Sementara lainnya pilih berhenti menjual cabai karena harganya yang tidak stabil. 95 itu sejak 8 udah kemarin 90 hari ini 95 kalau kenaikannya mulai satu minggu harga 60 lanjut 70 lanjut terus naik terus ya agak sulit Mas kan pembelinya sedikit juga belinya biasanya satu kilo dikurangi biasanya setengah kilo dikurang lagi ya dikurangi soalnya kan harganya melampung terus terus pembelinya kan juga menurun akhirnya kan ya stoknya dikurangi selain harga cabai rawit harga gula pasir juga mengalami kenaikan dari sebelumnya di harga 13.000 rupiah saat ini di harga 16.500 rupiah kemudian yang gula ya ini tidak perlukan dari seragang walaupun harganya naik tapi tiba berhasil apa gula tidak tersedia dengan cukup nanti akan kita berbeda sikap kemudian yang naik satu adalah kita dengan cabai-cabai tapi di perangkaan harga 85.000 rupiah sekarang sudah menginjakan bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan koordinasi pada pemerintah pusat-pemerintah kemudian dengan daerah mana yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan nanti kan diberikan subidik angkut terhadap pedang-pedang yang akan membeli-membeli cabai-cabai dari warga Pemerintah Kabupaten Madiun mewacanakan mencari daerah yang surplus pasokan cabai dan gula pasir dan mensubsidi angkutan bumbu dapur tersebut Tova Pradana, CTV, Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih.